Personil gabungan penegakan disiplin protokol kesehatan atau prokes COVID-19 menggelar razia di Jalan Soekarno-Hatta, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka, Belitung. Razia digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari wabah virus COVID-19. Satu persatu pengendara sepeda motor ini diberhentikan oleh tim gabungan di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung pada Sabtu siang. Mereka diberhentikan bukan karena melanggar peraturan lalu lintas, melainkan protokol kesehatan karena tidak menggunakan masker. Mereka pun didatah dan diberikan sanksi teguran agar tidak mengulangi kesalahan serupa. Namun jika terjaring kembali, pelanggar akan dikenakan sanksi denda untuk memberikan efek jerah bagi pelanggar. Giat personil gabungan ini dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari wabah virus corona. Selain itu, sebagai peran serta mendukung upaya pemerintah melawan COVID-19 sehingga pandemi cepat berakhir. Kenapa Pak masih tidak pakai masker Pak? Nah dia maskernya tinggal. Ketinggal. Kenapa ketinggalan Pak? Tahu loh Pak. Tapi tahu ya, kalau wajib pakai masker tahu ya? Tahu. Gini, sering copot, kalau pakai masker pakai helm. Oh gitu, tapi tahu ya imbauan wajib pakai masker. Jadi untuk antisipasi itu, berasal kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan masker, dicintang, menjaga jarak, dan menjauh itu terumunan. Ini nggak boleh terumun, karena dimulai dari pangkal tersebut lah, dimulai menyebaran. Giat ini akan terus dilakukan sampai masyarakat benar-benar peduli akan prokes COVID-19. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ayus melaporkan.